Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Di channel guru youtuber.id Oke pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi tutorial ya Tentang Cara membuat video stop motion Dengan aplikasi kanva Oke langsung saja kita masuk ke kanvanya Kita masuk ke beranda Nah video stop motion itu adalah Video Dari Sebuah video dari Kumpulan beberapa foto yang digabung Menjadi satu Begitu Jadi Beberapa foto yang banyak Terus Digabung menjadi satu Terlihat menjadi seperti video Seperti itu Nanti seperti apa Kita akan langsung coba praktekan Oke jika Sudah masuk ke beranda seperti ini Kita langsung saja pakai Ukuran yang kiriman instagram Pilih yang kosong saja Ini kita tunggu Nah jika sudah Pertama saya akan menambahkan elemen ya Coba saya tambahkan meja Ini kita akan buat stop motion Tentang gimana ya Motor yang berjalan begitu Jadi Jadi Kelihatannya cuman Kumpulan beberapa Gambar Motor Tapi bisa berjalan seperti itu Ini misalnya saya Latarnya meja 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 Kita pakai yang Animasi ya Nah ini saja Kita besarkan Seperti ini Kita taruh agak bawah Nah lalu saya akan menambahkan elemen lagi Yaitu Motor ya Motor Oke kita Pakai yang Yang mana ya Yang ini saja Kita kecepatkan Oke Sudah ditaruh di sini Lalu saya juga akan menambahkan Pohon mungkin ya Pohon Jadi Seakan-akan motornya itu bergerak menuju ke pohon Begitu Pohon Ini saya pakai yang ini saja Lalu kita tempatkan nanti di sini ya Nah seperti ini Oke seperti ini saja Ini mesanya saya agak diturunkan Biar kelihatan ya Tinggal kita atur saja Pohonnya juga Oke sudah seperti ini Lalu Kita Untuk membuat stop motion video itu Kita duplikat Layer ini Dengan cara Mencet Apa Lingkaran di kanan bawah Ada Angka satunya itu Kita klik Lalu kita Klik duplikatkan Jadi kita duplikat Layer ini Lalu kita pindahkan motor ini Sedikit demi sedikit ke depan Nah seperti ini Lalu kita duplikat lagi Begitu terus seterusnya Jadi kita Tambahkan Duplikat layer Duplikat layer Dengan Apa Menggeser sedikit demi sedikit motor ini Supaya terlihat Seakan-seakan Seakan-akan berjalan Seperti itu Ini bebas mau Berapa layer Jadi semakin banyak layernya Stop motion atau animasi yang dihasilkan itu semakin mulus ya Semakin halus Ini saya coba Duplikat lagi Terus sampai Sampai ke pohonnya ya Sampai motor ini Sampai di pohonnya Oh salah Kita duplikat layer lagi Begitu seterusnya Tinggal kreativitas teman-teman aja Mau dibuat seperti apa Stop motion videonya Apakah mau Pakai apa Atau kombinasi dengan Elemen-elemen yang lain Itu bisa Tinggal kreativitas aja Nah seperti ini Sampai ke sini Sudah 7 layer Mungkin saya akan Buat 8 layer aja Nah sampai di sini Oke Sudah sampai sini aja Nah ini totalnya ada 8 layer Jadi mau berapa layer itu bebas Animasinya seperti apa itu bebas Pakai Elemen apa bebas Jadi Intinya kita Buat banyak layer Duplikat banyak layer Lalu Pindahkan elemennya Sedikit demi sedikit Pindahkan objeknya Sedikit demi sedikit Ke kanan Atau Bergerak gitu lah Nggak harus ke kanan Harus ke kiri Mungkin ada kombinasi Ada kupu-kupu Atau ada Kucing atau apa Atau ada motor lain Begitu bebas Tinggal Kreativitas teman-teman aja Nah jika sudah Kita bisa Import Atau kita bisa download Dengan Klik Yang kanan atas Panah Panah Arah atas itu Lalu klik simpan Sebagai Pilih jenis Filenya Kita pilih yang Video MP4 Nah lalu Pilih halaman Ini kita centang Semua ya Jadi 8 halaman Kita centang Semua Klik selesai Lalu jika sudah Klik undo Lalu tinggal kita tunggu Kanfakan Menyiapkan desainnya Dan juga Mendownloadnya Kita tunggu aja Jadi Sepertinya Cuma simple Sekali Tinggal duplikat Duplikat aja Lalu Di layer berikutnya Di layer berikutnya Animasinya itu Sedikit digerakkan Atau Elemennya itu Sedikit dipindah Digeser Supaya Terlihat bergerak Nah ini Lalu kita Import di Jenis file MP4 Atau Jenis file video Nah ini kita tunggu aja Sampai selesai Nah jika sudah Nah ini kita klik Batal aja Lalu Jika sudah seperti ini Kita buka beranda Akan langsung muncul Di Desain Yang telah kita Buat Jadi kumpulan Desain yang telah Kita buat Nah disini Mungkin Sampai Disini dulu Terima kasih yang sudah Mengikuti sampai akhir Semoga Videonya Bermanfaat Dan juga Saya juga masih belajar Bila ada salah Mohon dimaafkan Mungkin Itu dulu Yang bisa saya sampaikan Tentang Cara membuat Stop motion video Menggunakan aplikasi Canva Jadi itu tinggal Kreatifitas Teman-teman aja Mau Dibuat seperti apa Gerakan-gerakannya Mau menambahkan Elemen Berapa Itu tinggal Teman-teman aja Cukup mungkin Cukup Sampai Sampai Disini dulu Pertemuan kita Mungkin kita akan Berjumpa lagi Di lain hari Sekian Bila ada salah Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Terima kasih